Rahasia Hiyolo Kemala Jilid 2. Setelah kepergianmu mengarungi dunia persilatan, maka segala sesuatunya tergantung pada kemampuanmu sendiri, ketahuilah sekalipun engkau menghadapi mara bahaya, belum tentu kami dapat menyelamatkan jiwamu. Liyong Ji mengerti dan Liyong Ji akan baik-baik menjaga diri mendadak terdengar suara langkah kaki berkumandang dari luar ruangan, menyusul suara Hoa Si menggema memecahkan kesunyian, lapor nenek, Cucunda Indijin berjumpa ada urusan apa tanya Bun Taikun. Sambil tetap berdiri di depan pintu, sahut Hoa Si, mendengar dari ucapan Ngigomo Ai, adik kelima, katanya JT ada urusan akan pergi jauh, Cucunda, urusan itu tak ada sangkut pautnya dengan dirimu, kau boleh segera mengundurkan diri bentak Bun Taikun. Hoa Si tampak agak tertegun, tapi dengan cepat sahutnya, ia ane-ne ia putar badan dan segera mengundurkan diri. Sepeninggal Hoa Si, Bun Taikun tundukan kepalanya dan berpikir lagi beberapa waktu, kemudian sambil menatap wajah Hoa In Liyong katanya, sekarang coba pikirlah dengan teliti, apakah masih ada hal-hal yang mencurigakan, bila sudah tak ada lagi, kau boleh segera berangkat tanpa berpikir panjang, si anak muda itu menjawab. Liyong Ji masih ada satu hal yang merasa kurang begitu paham dalam hal apa-apakah di antara Suma Syokya dengan Giyok Teng Hu Jin mempunyai perselisihan atau dendam sakit hati Bun Taikun segera menggeleng. Sama sekali tak ada perselisihan atau dendam sakit hati, malahan padahal hakikatnya Suma Syokyamu justru berhutang budi kepada Giyok Teng Hu Jin, Liyong Ji ingin sekali berjumpa dengan Jin Kokoh, ingin ku tanya lagi dirinya dengan lebih seksama, tak usah tukas Bun Taikun dengan cepat. Apalagi yang dia ketahui telah kau ketahui semuanya mendengar jawaban tersebut Ho Ain Liyong lantas berpikir di hati, aku lihat dalam masalah ini banyak terdapat hal-hal yang mencurigakan serta bagian-bagian yang tidak jelas, kalau toh nenek tak mau memberi penjelasan, terpaksa aku harus melakukan penyelidikan sendiri di tempat luaran, berpikir sampai di sini, dia pun lantas memberi hormat seraya berkata, apabila nenek tiada petunjuk lain, Liyong Ji ingin segera mohon diri, cita-cita seorang pria sejati berada di empat penjuru, melakukan perjalanan dalam dunia perselatan bukanlah suatu peristiwa yang besar, baik-baiklah menjaga diri Ho Ain Liyong mengiakan berulang kali, kemudian jatuhkan diri berlutut dan menyembah tiga kali. Bun Pai Kun mengangguk, ia berpaling ke arah Ho A Tian Hong dan berkata, hantar dia sampai di luar lembah, tak usah membuang banyak waktu lagi buru-buru Ho A Tian Hong bangkit berdiri, sementara dua orang ibunya juga sudah menghampiri pemuda itu. Pekun Gi dengan air matah bercucuran mengikatkan pedang putranya, sementara Chin Wan Hang menyerahkan tiga buah botol porselen kepada pemuda itu yang mana segera disimpan baik-baik dalam sakunya. Setelah itu ia baru pamitan kepada kedua orang ibunya kemudian berlalu dari ruangan itu dengan mengikuti di belakang ayahnya. Di bawah pelataran samping, pengurus perkampungan Tiong Liyong telah menyiapkan seekor kuda jempolan berwarna merah membara, Ho A Si, Ho A Wi serta saudara-saudara lainnya berdiri menghantar di situ. Selain itu terdapat pula seorang dayang yang montok dan berparas cantik. Ho A Tian Hong tidak berhenti di sana, ia langsung menuju ke luar perkampungan, melihat itu semua orang pun dengan mulut membungkam ikut menuju ke luar perkampungan. Dayang montok yang berwajah cantik itu bernama Pek Giyok dia adalah dayang kepercayaan dari Pek Kun Gi menggunakan kesempatan yang ada diam-diam. Ia mendekati Ho A Ing Liyong, kemudian sambil mengangsurkan kipas indah, disiknya lirih, dalam buntalan di atas kuda terdapat seuntai mutiara, ditaksir harganya mencapai tiga ribu tali emas, sewaktu bermalam dan bersantap harap si Yau Kuan Jin baik-baik menjaga diri Ho A Ing Liyong melirik sekejap ke arah ayahnya yang berjalan di depan, lalu memberi tanda kepada Pek Giyok untuk memperkecil bisiknya selang sesaat kemudian mereka sudah tiba di luar pintu perkampungan. Waktu itu pelbagai pikiran sedang berkecambuk dalam benak Ho A Tian Hong, ditambah pula menyaksikan gaya Ho A Ing Liyong yang mirip anak hartawan itu, sikapnya yang begitu acuh tak acuh membuat ia semakin burung. Akhirnya sambil ulapkan tangannya, ia berseru, hayo naik kuda dan berangkat, aku tidak akan menghantar engkau lebih jauh lagi dalam perkiraan Ho A Ing Liyong, sebelum berangkat ayahnya pasti akan melontarkan pelbagai nasihat dan peringatan yang kurang sedap didengar, apa mau dikata ternyata dugaan itu sama sekali meleset, bukan saja ayahnya tidak mengucapkan sesuatu, malahan menyuruh dia cepat-cepat berangkat. Tindakan ini membuat perasaan jauh lebih lega, cepat dia berpamitan kepada ayahnya, kemudian melompat naik ke atas kuda dan melarikannya cepat-cepat. Beberapa hari kemudian ketika senja baru tiba, Ho A Ing Liyong, suan muda nomor dua dari perkampungan Liyok So A Tian Cheng telah muncul di luar pintu utara kota Liyang Hu. Meskipun dandanan si anak muda itu amat sederhana, namun keserhanaan itu tak dapat menutupi ketampanan wajahnya. Pedang yang tersoren, kuda yang jempolan serta kipas yang mahal harganya membuat dandanan pemuda itu tak ubahnya seperti dandanan seorang putra pembesar atau seorang putra usahawan kaya raya, wajahnya sedikit pun tidak nampak letih walaupun baru saja menempuh perjalanan yang sangat jauh. Waktu itu malam sudah menjelang tiba, lampu lentera yang terang benderang telah menghiasi setiap rumah dalam kota itu sambil menjalankan kudanya perlahan-lahan, pemuda itu menikmati keindahan malam yang sejuk dengan senyuman di kulum. Ramai sekali manusia yang berlalu lalang dalam kota itu, sebagaimana tuannya, kuda itu pun berjalan dengan gagah perkasa, suara kelemingan yang berbunyi teng-ting-teng-ting mendatangkan suatu kewibawaan yang membuat orang tak berani beradu pandang dengan mereka selang. Sesaat kemudian, kuda merah yang tinggi besar itu berhenti di depan pintu gerbang sebuah rumah penginapan yang memakai merah kosengkek dengan dikerumuni oleh pelayan, Hoa L. N. Leong pun dipersilahkan untuk masuk ke dalam. Kosengkek merupakan rumah penginapan mewah yang terbagus dan terindah di kota Lem yang sia, Setelah mendapat kamar dan cuci muka, hidangam pun telah datang sebelum pelayan tersebut mengundurkan diri dari kamarnya, tiba-tiba Hoa L. N. Leong menggapai sembari berkata, Pelayan, jangan pergi dulu, aku hendak mengajukan satu pertanyaan kepadamu. Pelayan itu tertawa paksa, sambil menghampiri tanyanya, Kong Cuya ingin bertanya apa Hoa L. N. Leong tidak langsung menjawab, Ia teguk dulu isi cawannya satu tegukan, kemudian baru sahutnya, Aku ingin mencari tahu tentang diri seseorang Hooh, Siapa yang hendak Kong Cuya cari senyum yang menghiasi wajah pelayan itu semakin dibuat-buat. Orang itu bukan manusia sembarangan, Dia punya nama besar yang amat tersohor di kota ini, Si Sumadan bernama Tiang Ching, Kong Cuya mendadak pelayan itu berseru dengan tergagak paras mukanya berubah hebat. Hoa In Leong menunjukkan sikap yang keren kembali bentaknya dengan keras, Gampangnya saja, katakan rumah kediaman dari semua wangwe pelayan itu agak tertegun, Akhirnya ia berbisik dengan lirih, Di jalan besar sebelah timur, keluar dari pintu berbelok ke kanan, Jalanan ketiga itulah letaknya di depan rumahnya, Cukup, tukas Hoa In Leong sambil ulapkan tangannya. Kemudian ia serahkan sekeping perak kepada pelayan itu sambil menambahkan, Itu, ambillah persen buatmu betapa gembiranya pelayan itu menerima persenan, Sambil mengucapkan banyak terima kasih, Dia mengundurkan diri dari situ sambil bersantap dan minum arak Hoa In Leong, Diam-diam memutar otak memikirkan persoalan itu, Batinnya, berita tentang terbunuhnya Suma Shokya sudah tersebar luas di seluruh kolong langit, Tentu kejadian itu merupakan berita yang sangat menggemparkan kota lem yang sya ini, A-A-A-I, banyak manusia banyak ragam pula ceritanya, Entah siapa yang benar entah siapa yang salah, Semua orang tak tahu siapakah pembunuh yang sebenarnya. Tampaknya untuk menemukan siapa pembunuh yang sebenarnya bukanlah suatu pekerjaan yang terlalu gampang, Kentongan ketiga baru saja lewat, Suara kentongan baru kedengaran berkumandang dari tengah jalan, Hoa In Leong. Segera menggembel pedangnya di punggung, Menutup pintu kamarnya dan diam-diam menyelinap keluar dari penginapan tersebut, Menuju ke jalan raya sebelah timur selang sesaat kemudian, Ia sudah menemukan gedung tempat tinggal dari Sumati Yangcing, Dengan gerakan yang enteng pemuda itu melayang masuk ke dalam halaman rumahnya. Gedung itu gelap bulita dan sunyi senyap tak kedengaran sedikit suara pun, Begitu heningnya sehingga mendatangkan perasaan seram dan bergidik bagi siapapun yang mendekati gedung tersebut. Hoa In Leong berputar menuju kebangunan sebelah belakang, Setelah berputar satu lingkaran dan membuktikan kalau isi gedung itu benar-benar kosong, Dia baru berputar kembali ke ruang depan dan membuka pintu. Ruang dalam itu gelap bulita, Bau minyak cati dan batu kapur yang tajam tersiar keluar dari ruangan tersebut, Baunya tak enak dan sangat menusuk hidung. Pemuda itu seakan-akan mencium bau kematian, Bau lemaut yang menyeramkan, Membuat sekujur tubuhnya bergidik dan bulu kuduknya pada bangun berdiri, Serem tak ia ambil keluar api dan memasang obar sinar terang memancar keempat penjuru, Mengusir kegelapan yang mencekam ruangan tersebut, Pandangannya yang pertama terbentur pada sebuah kain horden yang terkulai jatuh ke bawah lantai, Di balik horden tersebut terbujurlah dua buah peti mati, Di depan horden terletak sebuah meja sembahyangan, Di situ terletak papan nama dari sumati yang cing suami istri, Di sampingnya terletak sebuah lampu lentera, Ketika lentera tersebut dia mati ternyata minyaknya sudah kering, Di sisi lain terdapat tempat lilin, Cuma lilinnya sudah habis dan tinggal dua gumpalan ampas lilin yang membeku. Hoa In Leong berulang kali mengerutkan keningnya, Dengan tatapan tajam ia menyapu kembali sekeliling tempat itu, Di lantai ia temukan setumpuk uang kertas emas dan perak, Yang belum habis terbakar, Maka dia lantas menyulut kertas-kertas itu dan membakarnya, Cahaya api yang berkobar digunakan sebagai sinar penerangan sumatian cing bergelar Kiumnya Kiam Kek, jago pedang berjiwa sembilan, Semenjak masih muda sudah mempunyai nama yang amat tersohor, Dia adalah saudara angkat dari kakek Hoa In Leong. Diam-diam pemuda itu berpikir lagi, Bagaimanapun juga toh aku sudah sampai di sini, Sudah sepantasnya kalau ku sumbang dan ku hormati lelayon mereka karena berpendapat begitu, Maka dia pun menjatuhkan diri berlutut di depan peti mati itu Dan menyembahnya beberapa kali si anak muda itu ingin mengucapkan sepatah dua patah kata doa, Tapi oleh karena kertas suhuang itu sudah habis dan api pun akan padam, Cepat ia bangkit dan mengambil kertas suhuang lagi untuk membakarnya. Belak aang, tiba-tiba berkumandang suara benturan keras, Pintu ruangan terhembus angin hingga terpentang lebar, Angin dingin yang sangat menggidikan berhembus masuk ke dalam ruangan mengobrak abri kertas suhuang yang akan dibakar itu hingga tersebar keempat penjuru, Kobaran api pun seketika menjadi padam. Hoa In Leong sangat terperanjat, Timbul rasa bergidik dalam hati kecilnya, Di saat abu kertas suhuang berterbangan di 4 penjuru dan jilatan api hampir padam, Tiba-tiba ia menemukan sesuatu, Hampir saja ia menjerit kaget sesosok bayangan manusia muncul dari balik kain horden, Bayangan itu berwarna putih dan jelas seorang perempuan, Dia berdiri kaku di samping peti mati tersebut. Cepat Hoa In Leong menekan perasaan ngerinya, Sambil berusaha untuk menenangkan diri dan menyeka keringat dingin pada telapak tangannya menegur, Siapa yang berada di belakang horden sana? Suasana hening sesaat, Kemudian dari balik kain horden muncul suara jawaban, Suara itu memilukan hati, Aku yang rendah adalah Yeusi, Boleh aku tahu siapa nama Kongcu? Aku bernama Hoa Yang, Berasal dari perkampungan Liok Soat San Ceng, Sahut pemuda itu berkerut kening, Oh-oh-oh, kiranya Ji Kongcu yang telah datang cahaya api berkilat menerangi seluruh ruangan dari belakang kain horden itu, Perlahan-lahan muncul seorang nyonya berbaju kabung putih, Mukanya murung dan penuh diliputi kesedihan. Perempuan itu masih muda dan sedang mencapai usia mekar-mekarnya bunga, Cantik jelita paras muka perempuan itu, Meski memakai baju berkabung yang serba putih, Namun tidak menutupi kecantikannya wajahnya yang menawan hati. Waktu itu Hoa In Leong berdiri di depan meja sembahyangan, Ketika ia menatap ke muka, Tampaklah Ye Usi berdiri dengan tangan kanan memegang lampu lentera, Tangan kiri membopong sesosok makhluk seperti bayi, Satu ingatan cepat melintas dalam benaknya, Nyonya yang mengaku si Ye Ui ini mengenakan pakaian berkabung yang lengkap itu menunjukkan Kalau dia masih sanak keluarga dari Suma Syokya, Lalu bayi siapa yang dibopongnya itu, Apa bayinya Suma Syokya dengan perempuan ini Sementara si anak muda itu masih termenung, Ye Usi telah meletakkan lampu lentera itu, Di atas meja kemudian perlahan-lahan memutar badan. Hoa In Leong segera mengalihkan sorot matanya ke arah bayi yang berada dalam pelukan Nyonya itu, Tapi apa yang dia lihat? Hampir saja pemuda itu meloncat saking kaget. Makhluk kecil yang dibopong Nyonya Ye Ui itu bukan bayi apa yang dia sangka, Tapi makhluk kecil itu tak lain adalah seekor kucing, Seekor kucing berwarna hitam pekat. Bulu kucing itu hitam gelap dan bersinar mengkilat begitu hitamnya sehingga boleh dibilang tak ada warna lainnya. Di bawah sorot cahaya lampu, tampaklah sepasang biji matanya yang berwarna emas memandang ke sana kemari dengan jelalatan sementara itu Nyonya Ye Ui sudah memberi hormat sambil menegur, Jikong Chu, apakah kedatanganmu kemari adalah lantaran mendapat tugas dari orang tuamu Hoa In Leong menenangkeng perasaan hatinya yang kalut, kemudian balas menghormat. Betul, aku mendapat perintah dari ayahku untuk datang memberi hormat kepada lelayonnya Suma Syokya apakah nona kami juga sudah tiba di perkampungan Lyok Soat San Cung Hoa In Leong mengangguk. Suma Kokoh sudah sampai di sana, boleh aku tahu apa hubungannya dengan Suma Syokya ku itu Nyonya Ye Ui menatap sekejap ke arah pemuda itu lalu sambil menundukan kepalanya ia menjawab, Aku yang rendah adalah bini peliharaan dari loang W.O.O.O.R. rupanya dia adalah gundiknya Suma Syokya, begitulah Hoa In Leong membatin, Y.A.A.A. memang tak bisa disalahkan kalau Suma Syokya pelihara gundik, habis dia sangat menginginkan anak laki, tapi istrinya melahirkan seorang putri dan kemudian tak punya anak lagi, Siapa tahu dari gundiknya ini ia bisa beranak lagi, setelah mengetahui kalau Nyonya itu adalah istri muda Suma Syokya-nya, kembali pemuda itu memberi hormat. A.A.A.A. rupanya engkau adalah Ji Hu Jin, Nyonya kedua, maaf bila mana buampu kurang hormat kepadamu aku yang rendah tak berani menerima penghormatan sebesar ini dari Ji Kong Chu Hoa In Leong termenung dan berpikir sebentar kemudian tanyanya lagi, Apakah dalam gedung ini hanya tinggal Ji Hu Jin seorang diri Nyonya Ye U menghela nafas panjang, A.A.A.A.I. Sebelum Nona meninggalkan rumah, semua dayang dan pelayan telah ia bubarkan, oleh karena aku yang rendah masih teringat oleh. Budi kebaikan dari Lo Wangwe maka ku putuskan untuk tetap menjaga lelayonya seorang diri Ji Hu Jin dapat mengingat kebaikan orang, Sungguh hal ini merupakan suatu sikap yang baik, Bu Ampua merasa kagum sekali, kata pemuda itu makin menghormat. Kembali Nyonya Ye U menghela nafas panjang, ia seperti hendak mengucapkan kata-kata merendah tapi niat tersebut akhirnya diurungkan, kepalanya ditundukan rendah-rendah, lama sekali baru katanya lagi, Ji Kongcu, maksud kedatanganmu kemari kecuali untuk menghormati jenazah dari Lo Wangwe kami ini, apakah masih ada urusan yang lain Bu Ampua mendapat tugas dari ayahku untuk menyambangi jenazah Sumaswokya, selain itu juga hendak mencari tahu siapakah pembunuh yang telah menghabisi nyawa Sumaswokya kami itu jadi Ho Atai Hiap tidak turun tangan sendiri untuk mengatasi peristiwa ini, tanya Nyonya Ye U dengan dahi berkerut. Ayah telah serahkan tanggung jawab ini kepada Bu Ampual, jadi Bu Ampualah yang akan mewakili dia orang tua untuk mencari tahu siapa gerangan pembunuh sadis itu suatu perubahan yang sangat aneh menghiasi paras muka Nyonya Ye U sehabis ia mendengar perkataan tersebut, tapi hanya sebentar saja sikap aneh itu sudah lenyap kembali tak berbekas, sebagai gantinya ia tunjukkan kembali wajah yang kesal dan murung. Melihat itu Ho Ain Leong berpikir dalam hati, lah nampak murung sekali, pastilah dia anggap aku terlalu muda dan kepandai yang ku terbatas, maka tugas berat ini tak dapat kupikul sementara masih termenung, tiba-tiba pemuda itu merasakan sesuatu yang aneh, ia merasa kucing hitam yang berada dalam pelukan Nyonya Ye U sedaat mengawasi dirinya tajam-tajam, sinar mata berwarna keemas-emasan itu melotot ke arahnya dengan penuh sikap permusuhan, hal ini lantas menggerakkan hatinya. Ia tertawa nyaring, kemudian menegur. Rupanya Nyonya suka dengan kucing A-A-A-I. Rumah hancur manusia pada binasa, sekarang aku hidup sebatang kera, hekji inilah satu-satunya sahabat karibku o-o-oh, rupanya kucing hitam itu pun punya nama benar-benar menarik hati, pikir pemuda itu terdengar Nyonya Ye U berkata lebih jauh, Lo Wangwe kami adalah seorang pendekar besar yang kenamaan dalam dunia persilatan, meskipun ilmu silat yang dimilikinya belum setanding dengan kehebatan ayahmu, akan tetapi ia terhitung juga seorang tokoh silat kelas satu dalam dunia persilatan, itu berarti pula bahwa orang yang bisa membunuh Wangwe kami pastilah bukan manusia sembarangan sekarang, Ho A-Tai Hiap tak sudi turun tangan sendiri melainkan hanya mengutus Ji Kong Chu untuk menyelidiki persoalan ini. Apakah hal ini, tampaknya perempuan itu tak ingin banyak bicara, belum selesai ucapan tersebut, tiba-tiba dia menghela nafas dan mengungkam. Mendengar ucapan tersebut, Ho A-Ing Leong segera tersenyum, katanya, Tentang soal ini Nyonya tak perlu khawatir, kendatipun Bo Ampua bodoh dan tak berkemampuan apa-apa, akan ku coba untuk menggunakan segenap kemampuan yang ku miliki untuk memecahkan misteri ini, dan aku percaya tugas ini pasti dapat ku laksanakan dengan baik. A-A-Ing, Nyonya Ye U menghela nafas lagi kalau Toh Ji Kong Chu sudah mempunyai keyakinan setebal itu, Aku yang rendah pun tidak akan banyak bicara lagi semoga Nyonya suka memberi petunjuk kepadaku HMMM apa yang ku ketahui terbatas sekali dan aku rasa nona kami pun tentu sudah menceritakan segala sesuatunya kepadamu sahut Nyonya Ye U dingin. Ho A-Ing Leong dapat memaklumi keketusan orang ia berpikir. Biasanya, kalau seseorang baru ketimpa bencana maka wataknya jadi lebih kasar dan berangasan demikian pula dengan Nyonya Ye U ini, maklum kalau ia begitu kasar dan dingin sikapnya padaku, karena berpikir begitu, maka dia pun berkata. Menurut apa yang berhasil Bo Ampua dengan katanya sebab kematian yang menimpa sumasyokya adalah bekas gigitan yang berada pada tenggorokannya, Nyonya pun mengalami nasib yang sama, Nyonya Ye U menambahkan dengan cepat. Mumpung tutup peti mati belum dipaku, ingin sekali Bo Ampua periksa keadaan luka yang berada pada tenggorokan mereka silahkan kata Nyonya Ye U hambar, yang ada di sebelah kiri adalah jenazah dari Nyonya Seraya berkata dia ambil kembali lampu lentera itu dari meja, kemudian menghampiri peti mati itu. Ho A-Ing Leong sendiri pun tidak sungkan-sungkan ia menghampiri peti mati yang ada di sebelah kiri, sepasang tangannya lantas mencengkeram tutup peti mati itu dan siap membukanya. Ketika itu Nyonya Ye U berada di sebelah kanan Ho A-Ing Leong, tangan kirinya masih membotong Hek Ji Kucin hitam itu, sedang lentera di tangan kanannya dipegang tinggi-tinggi. Mendadak si anak muda itu membatalkan niatnya untuk membuka, sebab secara tiba-tiba ia mengendus sesuatu, mengendus bau harum pupur yang tipis tapi cukup menarik perhatiannya. Pupur tersebut adalah sejenis pupur keraton yang mahal harganya, tidak sembarangan orang bisa memakai pupur seperti itu, dan lagi sekalipun punya uang banyak belum tentu orang bisa mendapatkannya. Ho A-Ing Leong berasal dari keluarga kenamaan, sejak kecil ia sudah romantis dan paling suka bermain dan bergaul dengan kaum hawa yang suka memakai pupur wangi seperti itu, maka dengan sendirinya dia pun ahli sekali dalam soal jenis pupur yang sering dipakai kaum hawa. Ia tampak agak tertegun, ketika coba diperiksa asal mula bau tersebut, segera ditemuinya bahwa bau itu berasal dari tubuh Nyonya Yew, ini membuat anak muda kita dianggiam tertawa geli, batinnya, tak heran kalau Nyonya Yew bisa menarik perhatian sumasoknya sehingga akhirnya dikawini menjadi istri mudanya, memang perempuan ini memiliki kelebihan daripada perempuan biasa, sementara ia masih termenung, tiba-tiba Nyonya Yew berkata lagi, Jikong Chu, kenapa engkau ragu-ragu Ho A-Ing Leong tertawa-tawa, hawa murninya lantas disalurkan ke dalam telapak tangan dan sekuat tenaga ia coba mengangkat tutup peti mati itu. Mendadak, satu ingatan kembali melintas dalam benaknya, A-A-I, tidak benar gejala ini kalau toh Nyonya Yew benar-benar berkabung oleh karena kematian suaminya, mengapa ia masih memakai pupur wangi. Padahal sumasok ia sudah mati belasan hari, sekalipun masih ada sisa bau pupur dari tubuhnya, tak mungkin kalau bau tersebut seharum dan setajam ini, jelas pupur itu belum lama dipakai pada tubuhnya, menyusul kemudian ia berpikir lebih lanjut, eh oh, kalau ku teliti pula sikap serta gerak geriknya, gejala ini makin tak beres, kalau toh perempuan ini benar-benar bersedih hati karena kematian suaminya, maka dia tak akan memusingkan masalah lain, jangankan memakai pupur, sisi rambut pun belum tentu berminat, tapi sekarang, bukan saja nyonya Ye U mengenakan pupur wangi, dia pun kesana kemari membotong kucing hitam, macam apakah itu pada dasarnya Hoa In Leong adalah seorang pemuda yang aneh. Kalau toh pada mulanya ia belum curiga maka segala sesuatunya tidak terpikir olehnya, tapi sekarang, setelah timbul kecurigaan dalam hati kecilnya, serta merta banyak hal yang tak beres ditemukan secara beruntun, dia merasa makin diperhatikan semakin banyak persoalan yang berlawanan dengan keadaan pada umumnya sementara itu nyonya Ye U sudah berkata lagi sambil menghela nafas, keadaan lo Wang Wen menjelang saat ajalnya mengerikan sekali, lebih baik Ji Kong Chu tak usah melihatnya lagi benar-benar, perkataan nyonya memang sangat tepat sahut Hoa In Leong sambil mengangguk berulang kali. Tiba-tiba dia alihkan pokok pembicaraan ke soal lain katanya, sepantasnya kalau dalam ruangan sembahyangan ini diberi serentetan lampu lenterah yang bersusun-susun, kenapa tak ada benda tersebut di tempat ini mula-mula nyonya Ye U agak tertegun, menyusul kemudian sambil menghela nafas sedih sahutnya, setelah terjadinya peristiwa ini, aku yang rendah dibikin kalang kabut dan kebingungan sendiri, sampai segala sesuatunya jadi kelupakan, aaa imaklumlah kalau orang lagi kesusahan sekalipun kau lagi berpura-pura, sepantasnya kalau air matamu ikut perkuat sandiwaramu itu, pikir Hoa In Leong di hati. Masa bodoh sampai detik ini tak kulihat engkau mengucurkan air mata, kan aneh toh kalau seorang istri walaupun cuma istri muda tidak melelahkan air mata karena kematian suaminya, tiba-tiba ia membentak keras, nyonya, hati-hatilah kau, boampu akan membuka peti mati ini sekali di sendak, tutup peti mati itu segera terangkat olehnya, setelah tutup peti mati itu terbuka, bau kapur segera tersebar keempat penjuru di antara bau kapur yang tajam dan menusuk penciuman itu secara lapat-lapat terselit bau harum bunga yang tipis, perlu diketahui daya penciuman Hoa In Leong sangat tajam dan melebih daya penciuman siapapun, begitu tercium bau campur aduk yang aneh dan tak sedap itu, pikirannya lantas terbuka dan menjadi terang, cepat ia berteriak dengan logat yang aneh, aduh uhmak, harum sungguh harum sengaja ia mengeriitkan hidungnya dan tarik napas panjang beberapa kali. Nyonya Ye U tertegun menyaksikan peristiwa itu di akhiran mengapa hawa racun yang tersiar keluar dari balik peti mati itu tidak berhasil merobohkan pemuda tersebut dalam kagetnya telapak tangan kanannya segera ditekan ke bawah, lalu menghantam batok kepala Hoa In Leong dengan lampu lentera, sementara kaki kirinya melancarkan sebuah tendangan kilat ke arah pinggang si anak muda itu. Hoa In Leong tertawa terbahak-bahak, dia putar telapak tangan kanannya dan secara tiba-tiba mencengkeram lengan Nyonya Ye U, kemudian menyeret perempuan itu dan ditekannya ke dalam peti mati tersebut. Sejak penutup peti mati itu dibaka, Nyonya Ye U sudah menutup semua pernapasannya, tapi sekarang oleh karena lengannya yang dicengkeram terasa amat sakit, dalam kaget dan cemasnya dia menjerit tertahan, serta merta hawa racun itu terkesiap masuk ke lubang hidungnya, kontan saja perempuan itu roboh tak sadarkan diri semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mati baru saja Hoa In Leong menaklukannya Nyonya Ye U, tiba-tiba terasa segulung desingan angin tajam menyergap punggungnya dari belakang. Sungguh kaget dan tercekat hati Hoa In Leong untung dalam gugap dan cemasnya ia tak sampai gelagapan secepat kilat badannya senyusup ke arah samping untuk menghindar. Bereet, kendatik pun pemuda itu sudah menghindar dengan cepat, tak urung robek juga sebagian baju yang dikenakannya sementara itu Suasana dalam ruangan tengah jadi gelap bulita, sukar melihat kelima jari tangan sendiri, sebelum Hoa In Leong sempat berdiri tegak desingan angin tajam itu kembali menyergap dari belakang. Buru-buru si anak muda itu berkelit ke samping dengan manis ya menghindarkan diri dari seragapan maut itu sebagai keturunan jago kenamaan, Hoa In Leong memang cukup mengagumkan, kendatik pun harus bertarung di tengah kegelapan yang sukar untuk melihat kelima jari tangan sendiri, dia masih sanggup untuk melayani dengan sebaik-baiknya. Detik itu juga, ia dapat mengetahui siapakah penyergapnya itu, ternyata dia tak lain adalah hakji kucing hitam yang berada dalam bupongan nyonya Yew tadi. Rasa mangkel, jengkel dan geli bercampur aduk dalam hati pemuda itu, tatkala untuk ketiga kalinya kelipan sinar tajam itu menyusup datang segera ia berkelit ke samping, lalu melancarkan sebuah tendangan kilat ke tubuh kucing itu. Kalau lawannya hanya kucing biasa, tendangan itu niscaya akan menghancur lumatkan tubuhnya, tetapi kucing ini bukan kucing sembarangan, kucing hitam ini keluaran wilayah seih yang termasuk sejenis mahluk buas, karena sudah mendadak pendidikan yang lama, maka tubuhkan serta sergapannya secepat kilat dan jarang meleset dari sasarannya. Baru saja Hoa In Leong melepaskan tendangan itu gagal mencapai sasaran, malahan sekarang kucing hitam itu menerjang paha kanannya si anak muda itu tertawa terbahak-bahak, haaah, 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 binatang cilik hari ini saya akan menangkapmu hidup-hidup timbul kembali sifat kekanak-kanakannya dalam hati kecil pemuda ini, tiba-tiba ia bertekuk lutut dan berjongkok ke bawah, sementara tangan kirinya merabah pakaiannya yang robek tercakar tangan kanan yang menganggur secepat sambaran petir mencengkeram leher kucing hitam itu. Tiba-tiba, dari balik horden berkumandang suara suitan tajam yang tinggi melengking suitan tajam itu sangat pendek tapi nyaring, begitu mendengar suitan tersebut, Hekji segera mendekam di tanah, lalu menyusup masuk ke balik horden. Bangsat mau kabur kemana bentak Hoa In Leong. Ia menerkam ke depan, ekor Hekji lantas disambarnya dengan cepat, apa mau dikata tiba-tiba Hekji putar badannya sambil mengjigit. Si anak muda itu jadi amat terperanjat sambil menjerit kaget ia tarik kembali tangannya ke belakang suara langkah kaki manusia bergema dari belakang bangunan, sekejap kemudian suasana pulih kembali dalam kesunyian secepat sambaran petir Hoa In Leong menerjang ke depan, ia temukan di balik horden terdapat sebuah pintu kecil, di balik pintu terdapat sebuah lorong yang panjang, ketika dia mengejar sampai ke dalam lorong itu, bayangan busuk sudah lenyap tak berbekas, Hekji si kucing hitam pun lenyap entah kemana perginya. Kejadian ini membuat Hoa In Leong jadi terperangah, ia mencoba untuk memeriksa keadaan DL sekitar tempat itu namun tidak berhasil menemukan sesuatu, tiba-tiba teringat kembali akan perempuan Nyonya Yeu yang masih pingsan di tepi peti mati. Cepat-cepat pemuda itu kabur kembali ke ruang tengah, setelah pasang lemtera diperiksanya sekitar sana, namun apa yang dilihat hanya peti mati belaka, sedangkan Nyonya Yeu entah sedari kapan telah dibawa kabur oleh rekan-rekannya. Tutup peti mati itu masih terbuka, bau kabur yang tajam bercampur harum bunga kuih yang tipis menciptakan suatu campuran bau yang aneh memuakan dan bikin orang pingin muntah sambil menutup pernafasannya Hoa In Leong mendekati peti mati itu dan melongo ke dalam, jenazah sumati yang cing telah dimakeup sehingga tidak nampak sesuatu yang aneh atau mencurigakan. Ketika pemuda itu menyingkap bajunya, maka tampaklah pada tenggorokannya terdapat sebuah lubang sebesar cawan arak di sekitar lubang itu terteranyata bekas gigitan yang tajam dan rata, sudah pasti bekas gigitan dari sebangsa mahluk binatang buas, karena saluran pernafasannya telah tergigit putus, tentu saja korbannya mati sesak nafas. Sereet, tiba-tiba muncul lagi sesosok bayangan manusia, bayangan itu keluar dari bawah kolong meja, dengan kecepatan seperti anak panah yang terlepas dari busurnya ia melayang ke udara kemudian kabur menuju keluar pintu, Hoa In Leong segera tertawa tergelap katanya, Haaah titik haaah, haaah, nyali kalian memang benar-benar besar sekali, HMM apakah tindakanmu itu tidak kelewat pandang rendah jiwamu tidak menunggu sampai menutup kembali peti mati itu, ia lantas melompat ke udara dan secepat kilat meluncur ke muka melakukan pengejaran. Di bawah cahaya bintang, tampaklah bayangan itu mempunyai tubuh yang ramping menawan hati, ia mengenakan baju ketat warna hitam gelap sebilah pedang pendek tersoren di pinggang, usianya masih amat muda, dari gadis ini berparas cantik. Hoa In Leong melompat dia mengejar dengan cepatnya, dalam beberapa kali lompatan ia sudah mencapai di samping darah tersebut, sambil menepuk bahunya pemuda itu menegur, Hei, kenapa tidak segera berhenti dengan langkah sempoyongan gadis itu maju beberapa langkah lagi ke depan hampir saja ia jatuh terjengkang ke atas tanah, untungnya di depan sana adalah sebuah dinding pekarangan, cepat ia memegang dinding tersebut sehingga tubuhnya tak sampai jatuh terpelungkup. Tiba-tiba ia mengambil keluar secarik sapu tangan dan menutupi bibirnya yang kecil, kemudian berbatuk-batuk keras sampai air mata pun ikut jatuh berlinang. Kiranya gadis itu bersembunyi di bawah meja sembahyangan sambil menutup napas, karena letaknya tertutup oleh kain, kolong meja sembahyangan memang merupakan tempat persembunyian yang sukar ditemukan orang. Tetapi karena terlalu lama menahan panas, dan lagi hawa racun yang tersebar keluar dari peti mati itu kian lama kian menebal, akhirnya gadis itu tak sanggup mengendalikan diri lagi, ia dipaksa untuk meninggalkan tempat persembunyiannya guna menghirup udara segar. Dalam pada itu Hoa In Leong telah mengawasi gadis baju hitam itu dengan pandangan tak berkedip diam-diam ia membatin, darah ini punya pinggang yang ramping, tubuh yang tinggi semampai serta kulit yang kutih halus, eh eh eh, memang tak salah lagi kalau disebut gagis cantik, bak bidadari-dari kahyangan meskipun dalam hati ia sedang berpikir, mulutnya tidak membungkam, tegurnya sambil tertawa, eh eh ha, eh eh ha, kenapa kau menangis aku toh tidak sampai melukai dirimu, mau apa kau mengucurkan air mati semu merah selembar wajah darah baju hitam itu, mendadak ia cabut keluar pedang pendeknya, lalu berseru dengan suara dalam, nonamu sama sekali tak ada hubungannya dengan kematian dari anggota keluarga Suma. Keadaan kita ibaratnya air sungai yang tidak melanggar air sumur, biarkanlah aku pergi dari sini, ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah kalau toh engkau tak ada sangkut prautnya dengan peristiwa pembunuhan ini, mau apa kau bersembunyi di bawah kolong meja sembahyangan gadis berbaju hitam itu mendengus dingin, ia melejit dan melayang ke arah pintu gerbang sekali lagi Hoa Inliong tertawa terbahak-bahak. Ha ah ah, ha ah ah, ha ah ah, kau toh belum menjelaskan duduknya persoalan, mau apa buru-buru pergi dari sini sekali melompat, ia sudah menghadang kembali jalan pergi dari darah baju hitam itu. Agaknya gadis berbaju hitam itu sudah menduga bahwa musuhnya bakal berbuat demikian, pedang pendek yang sudah diloloskan mendadak ditusuk ke depan, bersamaan itu. Pula sepasang kakinya menjejak tanah dan melayang ke udara, kemudian meluncur melewati tembok pekarangan. Hoa Inliong tertawa terbahak-bahak di tengah gelap tertawa yang amat nyaring itu, ia melancarkan sebuah cengkeraman dan menangkap ujung pedang pendek itu. Kilatan cahaya tajam memancar keluar dari balik pedang pendek itu, memang senjata itu merupakan sebilah pedang mustika yang tajam sekali, namun dalam cekalan Hoa Inliong seakan-akan pedang mustika itu bukan sebuah senjata yang tajam melainkan cuma pedang kayu yang tumpul. Padahal waktu itu gadis baju hitam tadi sedang melambung di udara, karena merasa berat hati untuk membuang senjatanya, terpaksa dia tarik nafas panjang dan melayang kembali ke tanah. Karena gadis itu sudah melayang turun, maka Hoa Inliong pun melepaskan cengkeramannya. Ia tertawa lalu berkata, Nona bolahkah aku tahu siapa nama Nona kejut dan gelisah bercampur aduk dalam hati gadis baju hitam itu, bukan menjawab ia malah berseru dengan marah, berulang kali aku kan sudah menerangkan bahwa aku sama sekali tak tersangkut dengan peristiwa pembunuhan atas keluarga suma, buat apa engkau musti banyak bertanya Hoa Inliong tidak marah, meskipun nada gadis itu kasar malahan dengan senyum di kulung ujarnya, selama hidup aku paling suka berhubungan dengan anak gadis, bila Nona tidak memberi penjelasan seterang-terangnya. Jangan harap bisa tinggalkan tempat ini dengan begitu saja gadis berbaju hitam itu agak tertegun, lalu makinya, huhuh, katanya saja keturunan dari keluarga kenamaan tak taunya cuma manusia tengik yang suka menggoda kaum lemah, haaah 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 kalau kakakku memang keturunan tulen dari keluarga kenamaan, sedangkan adikku Hoa Inliong juga. Benar-benar seorang keturunan keluarga bernama besar, sedangkan aku sendiri, haaah haaah, kenapa dengan kaseni gadis itu ketus? Dengan wajah bersungguh-sungguh Hoa Inliong berkata, aku tak pernah memperdulikan ocehan orang lain, wataku paling aneh dan aku paling suka berbuat sesuatu menurut suara hatiku sendiri, nona manis, wahai nona manis, setelah kau terjatuh ke tangan Hoa Jia, maka itu sama artinya bahwa kau bakal sial perkataan itu membuat gadis baju hitam tersebut jadi melengar kela lantas berpikir, orang si Hoa ini memang kukauai dan anehnya luar biasa, ia berilmu silat tinggi, jelas aku bukan tandingannya, mau kabur juga tidak bisa, bagaimana aku sekarang? apa yang harus kulakukan otaknya berputar keras dan berusaha untuk menemukan jalan untuk melarikan diri, mendadak satu perasaan aneh muncul dalam hati kecilnya, merah padam selembar wajahnya, dengan wajah kemalu-maluan ia tundukkan kepalanya rendah-rendah sebagaimana diketahui, Hoa Inliong adalah seorang pemuda yang sangat tampan, ketampanannya begitu menawan hati membuat setiap nona yang bertemu dengannya boleh dibilang lebih banyak terpikat daripada tidak, kebetulan darah berbaju hitam itu sudah mencapai usia dewasa, dan lagi semenjak kecil jarang bergaul dengan kaum lelaki lawan jenisnya, maka sewaktu ia merasa bahwa pihak lawannya adalah seorang pemuda yang sangat tampan, serta merta hatinya yang baru mekar jadi terpikat, kontan saja jantungnya berdebar keras, suatu perasaan jengah yang aneh muncul dari hati kecilnya. Melihat keadaan seng darah itu, Hoa Inliong tertawa, dari sakunya dia mengeluarkan kipas bergagang emasnya, kemudian sambil menggoyang-goyangkan kipas itu tegurnya lagi, nona, siapa namamu? Darah berbaju hitam itu menengadah dan memandang sekejap ke arah seng pemuda, dia kemudian sahutnya dengan lirih. Kita toh tidak saling mengenal, buat apa mesti saling menyebutkan nama haaah, 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 kalau memang nona merasa keberatan untuk mengucapkan namamu, aku pun tidak akan memaksa lebih jauh. Tiba-tiba ia simpan kembali kipasnya, kemudian sambil menunjukkan sikap mempersilahkan tamunya masuk. Ia menambahkan mari nona, kita berbicara dalam ruang tengah situ saja gadis berbaju hitam itu agak tertegun, lalu menjawab, dalam peti mati itu ada racun kejunya, sekalipun Kongcu tidak takut dengan racun tersebut, si Oli tak kuat untuk menahan diri, kali ini nada perkataannya jauh lebih lunak lagi daripada ucapannya pertama kali tadi. Dari mana kau bisa tahu kalau dalam peti mati itu ada racun kejunya tiba-tiba pemuda itu balik bertanya. Sudah berulang kali ku kunjungi tempat ini, sewaktu mereka mengatur jebakan tersebut, secara diam-diam dapat ku lihat semuanya mau apa nona datang ke sini sekilas rasa sedih dan kesal melintas di wajah darah baju hitam itu, selang beberapa saat kemudian dia baru menjawab, si Oli im sempuayai kesulitan yang tak bisa dikatakan kepada orang lain, pokoknya aku sama sekali tak ada sangkut pautnya dengan peristiwa pembunuhan di keluarga Sumah Hoa In Liyong termenung dan berpikir sebentar kemudian katanya pula, baiklah, akan ku tutup peti mati itu agar hawar racun tak sampai menyebar kemana-mana, ikutilah aku pada hakikatnya pembunuhan atas diri Sumah Tiang Ching tidak meninggalkan jejak barang sedikit pun juga. Bisa dibayangkan sudikah pemuda itu melepaskan darah baju hitam itu dengan begitu saja setelah ia berhasil menemukannya? Begitu selesai berbicara, dia lantas masuk lebih dulu ke dalam ruang tengah. Ruangan itu gelap gulita, Hoa In Liyong memasang api dan menutup kembali peti mati tersebut kemudian baru berseru lantang, Nona, sekarang engkau boleh masuk ke dalam waktu itu. Nona baju hitam itu berdiri di luar ruangan, ia jadi tercengang bercampur keheranan ketika melihat pemuda itu bisa masuk keluar dalam ruangan itu sambil tertawa dan berbicara, sedikit pun tidak takut dengan hawar racun yang menyebar keluar dari balik peti mati tersebut. Baru saja dia akan menggeserkan kakinya untuk melangkah masuk ke daya meruangan itu, mendaga satu ingatan terlintas dalam benaknya, ia terkesiap tiba-tiba sambil putar badan gadis itu kabur terbirit-birit dari situ Hoa In Liyong tertawa tergelap ejeknya, Nona manis, wahai Nona manis, aku toh sudah bilang, tak nanti kau bisa lolos dari tanganku, mengapakah sengaja ingin melarikan diri sekali menjejak kakinya ke atas tanah, Nona baju hitam itu sudah meloncat ke atas dinding pekarangan dengan enteng, tapi baru saja dia akan melompat turun, tiba-tiba pinggangnya jadi kencang dan tahu-tahu sudah dipeluk rat-rat oleh si anak muda itu sambil tertawa terbahak-bahak pemuda Hoa mengejek katanya, haaah, haaah, jangan Nona anggap aku mau mencari untung dengan pelukan ini, siapa suruh Nona tak pegang janji tak mau menuruti perkataanku, sekarang, janganlah menyalahkan diriku kalau terpaksa memakai care ini, merah padam selembar wajah darah baju hitam itu karena jengah, tiba-tiba ia menarik muka dan berseru dengan dingin, Hoa Kongcu, ilmu silat Siauli memang terlampau cetek dan bukan tandinganmu, aku pun bukan manusia yang tak tahu diri, harapkah segera lepas tangan. Hoa Inliong tertawa terbahak-bahaklah lantas melepaskan pelukan itu dan merangkap tangannya di depan dada, katanya dengan wajah bersungguh-sungguh, harap Nona jangan marah dan mengumbar kegusaran padaku, anggaplah Siauseng bertindak terlampau kasar, terimalah permohonan maafku ini janganlah memikirkan kejadian yang baru lewat ke dalam hati berbicara sampai di situ dia benar-benar menjura di hadapan gadis itu, ini membuat darah baju hitam itu mau menangis tak bisa mau tertawa pun sungkan, setelah istirahat sebentar, akhirnya ia baru berkata lagi dengan ketus, tak usah banyak adat, bila Kongcu tiada petunjuk lagi, aku yang rendah ingin mohon diri sudah terang gadis ini mempunyai asal-usul yang mencurigakan pikir Hoa Inliong di hati, tapi lagaknya saja sok serius dan bersungguh-sungguh, sudah pasti dibalik keseriusannya ini tersembunyi maksud-maksud yang licik berpikir sampai di situ, dia lantas berkata, setelah Sumatai Hiyap mengalami musibah dan mati terbunuh, aku mendapat perintah dari ayahku untuk mencari tahu siapa gerangan pembunuh keji tersebut, sungguh beruntung aku telah bertemu dengan Nona yang merupakan satu-satunya titik terang yang berhasil kutemukan, bayangkan, sendiri Nona, apakah aku bersedia untuk melepaskan dirimu dengan begitu saja darah berbayu hitam itu tertawa dingin, Heeh, 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 taulah aku sekarang, rupanya Kongcu menaruh curiga bahwa aku yang rendah termasuk komplotan dari pembunuh tersebut Hoa Inliong tersenyum, aku cuma mengharapkan petunjuk dari Nona, siapa bilang kutuduh Nona berkomplot dengan para pembunuh, aku tak akan mencelakai orang secara diam-diam, apalagi menfitnah orang baik-baik pada mulanya pemuda itu mengatakan bahwa gadis baju hitam itu adalah titik terang yang berhasil ia peroleh. Kemudian mengatakan pula bahwa dia adalah seorang baik-baik, padahal kekatnya bicara pulang balik tujuannya cuma satu yakni dia hendak mengorek keterangan yang sebanyak-banyaknya dari mulut gadis ini. Tentu saja gadis berbaju hitam pun mengetahui akan tujuan lawan, sebab itulah dengan wajah yang dingin membesi ia menatap wajah pemuda itu tanpa berkedip, mukanya menunjukkan rasa marah dan tak senang hati sekalipun gadis itu berdiri dengan dahi berkerut dan muka cemberut, namun justru dibalik ke cemberutannya itu terpancar suatu daya pikap yang mempesonakan hati. Hoa In Hang sama sekali tidak menggubris kelembutan, lawan, malahan dengan senyum di kulum ia menatap wajah gadis itu lekat-lekat, seakan-akan ia sedang manfaatkan kesempatan yang ada untuk menikmati keindahan darah tersebut. Nona berbaju hitam itu jadi melongot, ketika dilihatnya pemuda itu tidak marah pun tidak menunjukkan tak senang hati, sebaliknya hanya tersenyum sambil memandang ke arahnya, ia semakin dibikin apa boleh buat setelah berpikir sebentar, tiba-tiba dengan wajah serius dan nada bersungguh-sungguh dia berkata, Hoa Kong Chu sungguhkah engkau ingin menyelidiki serta membekuk pembunuh dari Sumatai Hiap cepat? Hoa In Leong merangkap tangannya memberi hormat dan menyahut, aku mendapat tugas dari ayahku untuk menyelidiki serta membuat terang masalah pembunuhan berdarah ini, sebelum tugas tersebut berhasilku selesaikan, tak mungkin aku bisa pulang ke rumah untuk memberi pertanggungan jawab. Oleh sebab itu aku mohon kepada Nona agar bersedia untuk membantu usahaku ini. Gadis berhaju hitam itu tertawa dingin, katanya kemudian. Baik Siow Lee akan membantu usahamu ini, selesai memberikan kesediaannya, dia lantas putar badan dan lari menuju keluar ruangan tersebut. Menyaksikan tindak tanduk gadis itu, Hoa In Leong tercengang dan penuh diliputi kecurigaan tapi ia tahu bahwa gadis baju hitam ini meski bukan sekomplotan dengan para pembunuh, namun dia adalah seseorang yang sangat paham dengan duduknya persoalan ini, tidak sangsi lagi dan menyusul di belakangnya dengan langkah lebar setelah keluar dari kota Lamyang, mereka melakukan perjalanan cepat selama setengah jam dan akhirnya sampai di suatu tempat yang sepi dan penuh dengan semak belukar yang lebar. Di antara semak belukar yang tumbuh dengan liarnya itu, tampak sebuah bangunan rumah gubuk bangunan itu berdiri sendiri dikelilingi alas yang lebar. Empat penjuru penuh semak belukar hamparan pepohonan dan boleh dibilang tiada jalan tembus sebuah pun, pemandangannya amat seram dan penuh diliputi hawa misteri yang tebal sambil menyingkirkan semak yang menghadang jalan majunya, gadis baju hitam itu berjalan menuju ke depan pintu gubuk tersebut lalu sambil mengetuk pintu katanya. Si Nio, buka pintu, cahaya lentera memancar keluar dari gubuk tersebut, menyusul seseorang bertanya dengan suara yang parau, apakah Nona di luar sana tentu saja aku, kalau tidak siapa lagi sahut darah itu dengan ada ketus suasana hening untuk sesaat. Kemudian terdengar suara parau itu berkumandang lagi, siapakan yang lain itu suruh kau buka pintu mengapa tidak cepat buka pintu? Buat apa engkau banyak bertanya? Teriak gadis baju hitam semakin marah semenjak tadi Hoa Inliong sudah mengetahui bahwa si pembicara dalam rumah gubuk itu sudah berdiri di belakang pintu, nyatanya pintu kayu tersebut masih tertutup rapat, kendatipun berulang kali darah itu sudah berteriak ini berarti bahwa orang itu memang tak berminat membukakan pintu bagi mereka. Tampaknya kemarahan Nona baju hitam itu sudah mencapai pada puncaknya, untuk kesekian kalinya ia menghardik, kurang ajar, rupanya kah sudah bosan hidup? Dengan sepenuh tenaga telapak tangannya ditolak ke depan. Kera-a-a-at, ternyata pintu itu tidak terkunci, tak kala didorong otomatis pintu itu membuka dengan sendirinya, redup sekali cahaya lentera yang menyinari rumah gubuk itu, di balik pintu adalah sebuah ruangan kecil, dalam ruangan itu hanya terdapat sebuah meja kayu yang sudah bobrok serta dua buah kursi barabu, peralatan lain tidak nampak. Waktu itu tak seorang pun berada dalam ruangan, dengan penuh kegusaran gadis baju hitam itu menerjang masuk ke dalam rumah, kemudian teriaknya dengan marah, Siniu, kau, Nona tak usah mencari lagi, Siniu yang kau cari sudah berada di sini, tukas Hoa Inliong seseorang mendengus dingin, kemudian menjawab, benar, aku memang berada di sini, tajam amat pendengaran serta penglihatanmu berbareng dengan selesainya perkataan itu, sesosok bayangan manusia muncul dari balik pintu dan menghadang arah pandangan Hoa Inliong ke ruang sebelah dalam. Masih mendingan kalau si anak muda itu tidak memandang tampang perempuan yang bernama Siniu itu, begitu sinar matanya beradu tatap dengan orang tersebut, kontan sekujir badannya gemetar keras, hawa bergidik yang dingin muncul dari alas kaki mencapai ke atas dada, ia bersin beberapa kali sementara bulu kuduknya pada bangun berdiri. Pemuda itu kaget bukan lantaran dia pernah kenal dengan perempuan yang bernama Siniu itu adalah oleh karena tampang Siniu benar-benar mengerikan sekali, ibaratnya setan alas yang tiba-tiba muncul di hadapan matanya. Usia Siniu belum mencapai 40 tahun saja, rambutnya masih berwarna hitam pekat dan kulit tubuhnya. Tampak putih bersih, sayang raut wajahnya penuh dengan bekas-bekas luka yang mengerikan. Berpuluh-puluh buah bekas bacokan yang lekuk ke dalam dan berwarna merah karena kelihatan daging dalamnya tersebar di sana-sini, seakan-akan mukanya itu pernah dicincang dengan senjata hingga hancur mumur, mengerikan sekali bagi siapapun yang memandang. Waktu itu Siniu berdiri di hadapan Hoa In Leong dengan sorot mata penuh tanda tanya, sementara mulutnya masih tetap membungkam dalam seribu bahasa. Dalam pada itu, darah baju hitam itu sudah keluar dari ruang dalam, dia lantas membentak, Siniu benarkah Hengka sudah bosan hidup? Mau apa kau berdiri mematung di sana? Hayo cepat mengundurkan diri dan hidangkan air teh untuk tamu kita ini Siniu sama sekali tidak berpaling. Setelah memandang lagi wajah Hoa In Leong dengan termangu-mangu, ia baru beranjak dan menuju ke ruang dapur di belakang sana. Obab setelah berhasil menguasai perasaannya, diam-diam Hoa In Leong memperhatikan Kero Siniu berjalan. Ia lihat sepasang kaki perempuan itu menempel tanah dan sama sekali tak berbeda dengan manusia biasa, dia pun tidak menunjukkan gerakan seakan-akan sedang mengerahkan ilmu meringankan tubuh, walau begitu langkah kakinya sama sekali tak bersuara, seolah-olah perempuan itu memang sama sekali tak berperbobot. Hoa In Leong memang pemberani dan berilmu tinggi, tapi berada dalam keadaan seperti sekarang tak urung tercekat juga hatinya, peluh dingin serasa membasahi seluruh tubuhnya. Hoa Kongcu, silahkan duduk terdengar nona baju hitam itu berkata dengan dingin. Cepat Hoa In Leong mendusin kembali dari lamunannya, ia tertawa menyengir dan menjawab, Oh, silahkan duduk, silahkan duduk, nona pun duduklah. Dua orang muda-mudi itu mengambil tempat duduknya masing-masing, lalu gadis itu berkata lagi dengan serius. Hoa Kongcu, pernahkah engkau tahu tentang masalah Sien Kipang, Hong Im Hwe dan Tong Tian Kau? Tiga buah kekuatan besar dalam dunia perselatan di masa lalu. Itu toh kejadian pada 20 tahun berselang sahut Hoa In Leong sambil berkerut kening. Aku dengar, dahulu dalam dunia perselatan terdapat perkumpulan Sien Kipang, Hong Im Hwe dan Tong Tian Kau, masing-masing pihak berdiri di suatu daerah dan menguasai suatu wilayah yang besar, sebagai keturunan keluarga perselatan tentunya Kongcu mengetahui sangat jelas bukan dengan peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau Hoa In Leong tersenyum. Perkumpulan Hong In Hwe serta Tong Tian Kau sudah lama musnah dari muka bumi, sedangkan perkumpulan Sien Kipang juga telah membubarkan diri. Apa sebabnya secara tiba-tiba Nona menyinggung kembali peristiwa lama yang sudah berlangsung pada 20 tahun berselang? Apakah Kongcu juga mengetahui tentang perkumpulan Kiu Im Kau bukan menjawab? Gadis itu malahan bertanya lagi. Aku memang pernah mendengar orang menyinggung soal perkumpulan itu, cuma kemudian aku dengar perkumpulan itu sudah bubar dan tercerai berai setelah berulang kali mengalami kekalahan darah berbaju hitam itu mendengus dingin. HMM baru-baru ini dalam dunia perselatan telah muncul pula sebuah perkumpulan baru yang bernama Hian Beng. Engkau pernah Kongcu dengar tentang perkumpulan ini? Perkumpulan Hian Beng Kau? Belum pernah ku dengar tentang nama perkumpulan ini. Sahut Hoa In Leong dengan hati terperanjat aku sendiri pun baru-baru ini mendengar dari mulut orang lain kata gadis itu dengan hambar. Apakah Nona bersedia menerangkan kepadaku, pinta Seng Darah Seraya menjura. Suatu hari, tanpa sengaja aku telah menemukan satu rombongan manusia yang sangat mencurigakan, oleh karena terdorong rasa ingin tahu, diam-diam kuintil kelompok manusia-manusia tersebut dari belakang, Hoa In Leong pusatkan semua perhatiannya untuk mendengarkan penuturan dari gadis itu, tiba-tiba dari dalam hati kecilnya muncul perasaan was-was, cepatlah berpaling ke belakang, entah sedari kapan si Nio yang berwajah penuh codet itu telah berdiri di belakangnya dengan membawa sebuah baki, di atas baki itu terletak dua buah cawan berisi air teh. Ketika si Nio melihat si anak muda itu berpaling, ia lantas meneruskan langkahnya dan meletakkan kedua cawan air teh itu ke atas meja. Diam-diam Hoa In Leong merasa amat gelusar dia angkat tangan kanannya hendak mencengkeram pergelangan tangan si Nio, tapi ingatan lain lantas melintas dalam benaknya ia berpikir, bagaimanapun juga aku adalah tamu dan dia adalah cuan rumah, jika aku bertindak lebih dahulu maka tindakanku ini terasa kasar dan kurang sopan, karena berpikir begitu, dia pun membatalkan niatnya dan tetap tak berkutik di tempat semula. Dengan tatapan dingin darah baju hitam itu melirik sekejap ke arah si Nio, kemudian seraya ulapkan tangannya dia berseru, mundurlah dari sini wajah si Nio yang mengerikan itu berkerut kencang bahkan agak gemetar, tiba-tiba ia berkata, Hoa Kongcu, silahkan minum teh. Cerwet amat kamu ini, hayo cepat mundur dari sini bentak gadis itu dengan marah. Hoa In Leong yang mengikuti perkembangan di tempat itu, dalam hati kecilnya lantas membatin. Rumah gubuk ini benar-benar penuh diliputi hawa setan, kalau tidak kutunjukkan sedikit kelihayan, rupanya susah untuk memaksa mereka masuk ke dalam kekuasaanku. Berpikir sampai di situ, tiba-tiba ia menengadah dan tertawa keras, lalu sambil angkat cawan katanya, silahkan Nona melanjutkan kisah penuturanmu akan kudengarkan semuanya dengan penuh perhatian. Ia tempelkan cawan itu di bibir dan menghirup teh panas itu satu tegukan. Kebetulan lampu lentera yang menerangi ruangan tersebut berada di sampingnya, ketika mengambil cawan, sengaja ujung bajunya dikebaskan agak kencang, dikala api lampu lentera itu bergoncang terhembus angin, pemuda itu segera manfaatkan kesempatan yang ada untuk bermain gila sedikit. Jari kelingkingnya menyentil ke depan, sebuti repil yang amat kecil telah dimasukkan ke dalam cawan teh yang lain, gerakan itu dilakukan dengan cepat dan tidak menyolok. Ternyata baik si Nyo maupun darah baju hitam itu sama-sama tidak merasa semua kejadian ini berlangsung dalam sekejap mata. Sementara itu darah baju hitam itu sudah mengalihkan kembali sorot matanya ke arah cawan teh yang berada di hadapan pemuda itu, kemudian melanjutkan kembali kata. Katanya, diam-diam aku kukuntit perjalanan rombongan itu, ketika aku lihat mereka memasuki gedung kediaman sumatai hiap aku pun menyusup masuk ke dalam ruangan. Di sana aku lihat mereka membuka tutup peti mati dan menyebarkan sejenis bubuk putih ke dalam peti mati itu, kemudian menutup kembali tutup peti mati itu, aku lihat dengan wajah berseri mereka lantas menyembunyikan diri dan siap menangkap mangsanya. Sementara darah itu bercerita, Hoa Ing Leong telah mencoba air teh itu, dia ia telah membuktikan bahwa dalam air yang bersih itu benar-benar telah dicampuri dengan obar bius sekalipun begitu, paras mukanya sama sekali tidak berubah, dia mengangkat kembali cawan air teh itu dan meneguk lagi satu tegukan, katanya sambil tersenyum, apakah perempuan yang menyebut dirinya si Yew itu juga merupakan anggota perkumpulan Hian Bengkau darah baju hitam itu mengangguk. Aku pun tahu dari mulut beberapa orang itu katanya. Apakah Nyonya Yew adalah ketuanya kembali si anak muda itu tersenyum, dia angkat cawan dan meneguk kembali air teh itu dengan nikmat. HMM mimpi, sahut Nona itu dengan dingin, Nyonya Si Yew itu tak lebih cuma seorang prajurit yang menurut-turutan menempati posisi paling buncit, rombongan itu semuanya berjumlah belasan orang, sekalipun ketua rombongan pun tidak lebih cuma seorang kepala regu yang rendah sekali kedudukannya dalam perkumpulan Hian Bengkau Hoa L. N. Leong pura-pura terperanjat setelah mendengar perkataan itu, serunya, ah ah ah, pernahkah Nona berjumpa dengan pemimpin rombongan itu? Berapa usia orang itu? Dia seorang laki-laki ataukah seorang perempuan? Kembali ia meneguk isi-isi cawan itu hingga habis. Sudah beberapa kali kulakukan penyelidikan, namun selalu gagal untuk bertemu dengan pemimpin rombongan tapi menurut apa yang berhasil ku dengar, orang itu katanya seciu, dendam, dan mereka memanggil ciu Kongcu kepadanya, kalau toh orang itu disebut Kongcu, aku pikir tentu usianya tidak seberapa besar kalau ku tinjau dari ciri mereka berbicara serta apa yang mereka bicarakan, aku dapat menarik kesimpulan kalau ciu Kongcu itu bukan saja pemimpin rombongan, bahkan dia pula otak dari pembunuhan atas diri semati yang cing. Kini orang tersebut masih berada di kota Lanyang, aku rasa sampai sekarang pun belum pergi, tiba-tiba Hoa��hoaenglyong menengadah dan tertawa terbahak-bahak. Haaaaaaaaaaaaaaaaaaaah sungguh menarik sungguh menarik Hoa laji bakal bertempur sengit melawan ciu Kongcu huuh, apanya yang perlu kau banggakan ejek darah baju hitam itu dengan sinis, Toh Chiu Kong Chu hanya seorang anggota perkumpulan Hian Bengkau yang berkedudukan rendah, mendingan kalau dia adalah ketuanya perkumpulan itu Hoa In Leong tak mengubris ucapan darah itu dia masih mengoceh terus dengan wajah berseri-seri, haa 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 Hoa Lo Ji bakal menghancur lumatkan perkumpulan Hian Bengkau itulah baru mengagumkan namaku pasti akan tersohor dan dikenal oleh setiap orang. Yang darah baju hitam itu tertawa dingin, bibirnya bergetar seperti mau mengucapkan sesuatu, namun niat itu kemudian dibatalkan selama ini si. Nio selalu berdiri di belakang Hoa In Leong, ia tidak pergi tinggalkan tempat itu seperti apa yang diperintahkan kepadanya, ketika dengar rocehan si anak muda itu, tiba-tiba dia angkat sepasang telapak tangannya, dengan sepuluh jari yang dipentangkan lebar-lebar perempuan itu siap melakukan tubrukan. Belum sempat serangan itu dilancarkan tiba-tiba Hoa In Leong berputar badan seraya berteriak. Si Nio-si Nio terperanjat dan menarik diri ke belakang sementara darah baju hitam itu pun menunjukkan perubahan wajah yang sangat hebat. Hoa In Leong tertawa tergelak sambil mengangkat cawan air tehnya ia berkata, Si Nio, aku dahaga sekali, tolong ambilkan secawan air teh lagi, si Nio tertegun, dengan ragu-ragu dia menerima cawan itu, kemudian mengundurkan diri dari sana. Si Nio tiba-tiba Hoa In Leong memanggil lagi sekujur badan si Nio gemetar keras, tapi ia berhenti juga seraya berpaling sambil tersenyum anak muda itu menambahkan, daun teh kalian memang terlalu bagus dan enak diminum, tolong berilah yang agak kental sedikit wajah si Nio yang jelek dan tak sedap dilihat itu agak gemetar, tapi ia mengangguk juga dan buru-buru menuju ke dapur. Kiranya si Nio telah mencampurkan sejenis bahan obat dalam air teh yang disuguhkan kepada tamunya itu, obat tersebut sangat lihai, kendatipun seseorang memiliki ilmu silat yang sangat lihai, setelah minum air teh itu niscaya akan roboh tak sadarkan diri siapa sangka, ketika air teh berobat itu masuk ke dalam perut Loa In Leong, bukan saja sama sekali tidak menunjukkan reaksi apa-apa, bahkan seakan-akan bagaikan tenggelam di dasar samudera yang dalam, bukan begitu saja malahan setelah habis secawan dia minta secawan lagi dan memuji daun tehnya yang wangi dan minta diberi lebih banyak tidaklah heran kalau perempuan jelek itu jadi tercengang, dia hampir saja tidak percaya dengan apa yang terpapar di depan mata. Darah berbaju hitam punam dia murung bercampur gelisah pikirnya di dalam hati, Hoa In Leong terlalu licik dan banyak tipu daya, setelah obat pemabok gagal untuk merobohkan dia, tampaknya aku harus pertaruhkan nyawa untuk bertarung melawannya sementara dia masih termenung, si Nio sudah muncul kembali sambil membawa secawan teh panas dengan sorot metu memandang tanah, ia letakkan cawan itu di hadapan tamunya dan membungkam dalam seribu bahasa. Tampaknya Hoa In Leong memang haus sekali sehingga sukar ditahan, cepat dia angkat cawannya dan menghirup satu tegukan, kemudian sambil tertawa baru berkata, jika aku dengar dari nada pembicaraan Nona, agaknya perkumpulan Hian B. Engkau adalah suatu organisasi yang sangat rahasia sekali, banyak jumlah anggotanya dan keji dalam perbuatan serta tindak tanduknya, benarkah perkumpulan ini adalah suatu perkumpulan sesat? Aku rasa begitulah keadaannya sahut darah itu ketus. Hoa In Leong tertawa, kembali ia berkata, kalau memang begitu, bukanlah dunia perselatan yang sudah menjadi tenang selama 20 tahun, sekarang mulai bergerak lagi memasuki masa kekalutan seperti menyesali keadaan yang sedang dipikir, kembali pemuda itu angkat cawan dan menghirup air teh. Betapa kesal dan mendengkolnya gadis berbaju hitam itu, apalagi terhadap sikap sang tamu yang begitu santai seolah-olah acuh terhadap obat pemabuk yang dicampurkan dalam air teh itu. Karena murung, tanpa terasa gadis itu mengangkat pula cawan air teh yang berada di hadapannya dan siap untuk diteguk katanya dengan dingin, si Oli tetap beranggapan bahwa dunia perselatan sedang mengalami suatu masa pankaroba, suatu masa perubahan dari keadaan yang tenang menjadi keadaan yang kacau, kematian dari sumati yang cing tidak lebih hanya suatu tanda permulaan dari kekalutan itu, dan kematiannya boleh juga dikatakan sebagai korban demi kepentingan orang lain kenapa Hoa In Leong pura-pura tercengang bercampur tidak mengerti. Terima kasih telah menonton!